Intro Aldi Tahir titip doa Krafi Ahmad untuk kesembuhan ibunya yang terserang strok dan infeksi paru. Aldi Tahir terus berikhtiar dan berdoa untuk kesembuhan ibunya yang kini dirawat secara intensif di rumah sakit. Ibunda Aldi sudah lima hari terakhir dirawat lantaran strok dan infeksi paru-paru yang diidapnya. Mendapati kondisi sang ibu yang sedang sakit, Aldi Tahir mengaku sempat menitip doa ke Krafi Ahmad. Hal itu disampaikan Aldi di kolom komentar postingan Krafi Ahmad yang tengah menjalani ibadah haji. Ia kemarin Aldi lihat Raffi, Atta, pada ketanah suci naik haji. Aldi komen minta doanya agar ibunya Aldi diberikan kesembuhan, kata Aldi Tahir di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juni 2024. Karena terus terang kami sekeluarga kaget badan ibu segar tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit, Aldi Tahir menambahkan. Aldi Tahir minta doa. Aldi bersyukur sekaligus senang dengan respons Raffi atas permintaannya. Ia optimistis Tuhan juga akan memberikan kesembuhan untuk ibunya tercinta. Beliau mendoakan, makasih atas doanya. Aldi yakin doa 20 orang akan dijabah. Minta doanya aja ya buat semua, ujar Aldi. Awal stroke, saat Aldi Tahir masih SMA. Aldi mengatakan, ini sudah kesekian kalinya sang ibu terkena stroke. Meski begitu, ia melihat semangat ibunya untuk sembuh sangat besar. Dari awal stroke saat Aldi masih SMA, semangat buat sembuh luar biasa. Kita semua keluarga terus berdoa dan ikhtiar, minta doanya ibu diberikan kesembuhan, ucap Aldi Tahir. Ibunda Aldi Tahir belum bisa menelan. Aldi menambahkan, sementara ini tim dokter masih terus mengobservasi kondisi kesehatan ibunya. Bahkan, dokter juga harus memasang alat di tubuh ibunda Aldi, untuk memenuhi asupan nutrisi. Belum ada, perkembangan, masih diobservasi dokter. Karena ada dua nih sakitnya stroke sama infeksi di paru. Makan, lewat selang di hidung langsung ke lambung. Karena belum bisa makan dari mulut dan belum bisa nelan, ucap Aldi Tahir.